Apa kabar Bapak Ibu Petani Sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan satu berita bagus untuk kita sebuah petani sawit. Dimana isi beritanya adalah bahwa harga TBS atau harga kelapa sawit diprediksi atau diramalkan akan naik Bapak Ibu dalam beberapa waktu ke depan. Dan kenaikannya pun tidak tanggung-tanggung bisa mencapai 24% dari harga sawit atau harga TBS yang ada saat ini. Nah, bagi Bapak Ibu Petani Sawit Indonesia yang belum sempat membaca berita tersebut, mari kita tonton ataupun kita baca bersama-sama melalui video yang saya tayangkan berikut ini. Bapak Ibu Petani Sawit Indonesia Nah, ini adalah berita bagus yang harus kita tonton Bapak Ibu atau kita baca. Nah, berita ini saya ambil dari CNBC Indonesia. Yang terbit atau dipublikasikan hari ini tadi Bapak Ibu. Jadi, judul berita kali ini adalah Pemburucuan Merapat. Ada ramalan harga sawit bisa naik 24%. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Langsung saja kita baca isi berita tersebut. Kita mulai. Harga minyak sawit mentah atau CPO bergerak turun pada perdagangan pagi menjelang siang hari ini. Kedepan, bagaimana prospek harga CPO? Nah, ini satu pertanyaan yang bagus Bapak Ibu dan harus kita cari jawabannya. Pada Senin, tanggal 11 bulan 10, pukul 10.42, harga CPO di Berusaha Malaysia tercatat Rp4.937.000 per ton atau turun 0,58% dibandingkan posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Sepertinya, investor sedang mencairkan keuntungan yang didapat dari kontrak CPO. Maklum, dalam sepekan terakhir, harga masih membukukan kenaikan 7,72% secara point-to-point. Dalam sebulan belakang, harga CPO melesat naik 14,34%. Sejak akhir 2020, atau year to date, harga meroket menjadi 37,14%. Nah, ini adalah grafiknya Bapak Ibu bisa dilihat. Dari Januari 2021 sampai dengan saat ini, posisi peningkanan itu adalah Oktober 2021. Dilihat, grafiknya nanjak terus Bapak Ibu. Jadi, harga CPO-nya nanjak terus. Itu pertanda baik bagi kita sepepetani sawit. Oke, kita baca di halaman berikutnya. Oke, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah. Kita lanjut. Namun, sepertinya prospek harga CPO masih cerah. Wang Tao, seorang analis komoditas di retes, memperkirakan harga CPO bisa melesat ke atas Rp5.000 per ton. Karena titik resisten adalah Rp4.910 per ton sudah tertembus. Setelah menembus titik resisten Rp4.910 per ton, harga bisa naik ke kisaran Rp5.196 sampai Rp5.276 per ton. Sebut uang dalam riset-nya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi, diperkirakan oleh seorang analis ini, harga CPO bisa tembus mencapai Rp5.100 per tonnya. Bahkan, lanjut uang, ada proyeksi yang lebih optimis. Nah, ini dia. Saat titik resisten Rp4.910 per ton sudah tertembus, bukan tidak mungkin. Harga naik mencapai Rp5.341 per ton. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa mencapai Rp5.341 per ton tersebut. Uang menilai saat ini harga CPO sedang mengarungi gelombang 5. Dalam kekuatan penuh, gelombang ini bisa membawa harga naik sampai ke rentang Rp5.506 sampai Rp6.128 per ton. Apabila harga benar-benar menyentuh Rp6.128 per ton, maka ada lonjakan 24% atau 24,12% dari posisi saat ini. Nah, itu dia tadi Bapak Ibu bahwa jika memang benar-benar terhasil harga CPO menembus angka Rp6.128 per ton, maka ada peluang kenaikan TBS juga sebesar 24% dari harga saat ini Bapak Ibu. Kini lanjut uang, titik Rp4.910 per ton sudah menjadi titik support baru. Jika harga turun hingga menembus titik ini, maka ada peluang koreksi tipis ke Rp4.824 per ton. Oke, Bapak Ibu, petani sawit Indonesia, nah, itulah berita bagus yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebagai petani sawit, tentu saja ini menjadi berita yang kita tunggu-tunggu dan kita harap-harapkan. Semoga harga ini betul-betul bisa teresaksi. Kalau harga CPO naik, otomatis kita sebuah petani sawit pun akan menikmati, di mana harga TBS pasti juga akan naik. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, petani sawit Indonesia, ataupun di Malaysia, ataupun di mana Anda berada, jika Bapak Ibu sedang merencanakan untuk membangun kebun kelapa sawit, silakan bangun. Tidak usah ragu-ragu. Dan jika bagi Bapak Ibu, petani sawit Indonesia, yang sudah punya kebun sawit dan ingin menambah luas kebun sawit, jangan ragu-ragu juga Bapak Ibu, silakan untuk lakukan pembukaan lahan baru. Dan catatan bahwa gunakanlah bibit kelapa sawit yang betul-betul kelapa sawit unggul. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan perawatan dan pembukannya supaya kelapa sawit yang kita tanam bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, Bapak Ibu, petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih.